Selamat datang di channel kami, Lintang Fed. Sebelum lanjut, siapkan camilannya. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bab 167. Firma hukum Nugroho dan Kodibuka oleh teman sekelasnya Victor Evion. Sebuah firma hukum dengan tingkat keberhasilan yang tinggi di Anemia. Kasus yang ditangani mereka hampir tidak pernah gagal. Wajah Kirana Pucat. Dan hatinya setengah membeku. Setelah menerima laporan cedera, Kirana terkejut. Tidak bisa membayangkan apa yang digunakan Nathan tadi malam. Tapi konsekuensinya bisa dibayangkan dia dan Nathan mendapat masalah besar. Dengan laporan cedera dan saksi-saksi ini. Sudah cukup untuk membuat Nathan dan Kirana menderita. Meskipun Charles dan yang lainnya ingin melakukan hal bejat pada Kirana. Tetapi tidak ada bukti. Sudah ditakdirkan untuk kalah. Selain itu, Miss Kirana, aku dapat memberi tahu Anda bahwa aku adalah pengacara handal di Anemia. Sejak aku bekerja di firma hukum Nugroho dan Co., dalam 10 tahun aku telah menangani lebih dari 200 kasus. Besar dan kecil. Dan aku tidak pernah gagal. Anda juga tidak terkecuali kali ini. Pikirkan konsekuensinya. Benny Hadrianus mencibir. Asisten di sebelahnya juga tertawa. Aku juga mendengar bahwa suamimu Nathan baru saja dibebaskan dari penjara. Dia memiliki catatan kriminal. Ya. Jika ada gugatan. Suamimu akan masuk penjara lagi. Pengacara ini mengendalikan segalanya. Hanya untuk memaksa Kirana diambang kematian. Oke. Miss Kirana. Pikirkanlah. Kami akan menunggu jawabanmu. Benny Hadrianus dan yang lainnya pergi. Meninggalkan Kirana yang hampir menangis. Coba untuk mencari Victor Evion. Dia pernah mendekati Kirana sebelumnya. Tetapi ditolak. Kirana berjuang untuk menemukan nomor telepon Victor Evion dan menelpon. Oh. Apa yang membuat ratu sekolah Kirana menelponku? Sebuah suara terkejut datang dari sisi lain. Kirana tersenyum menggan. Halo. Aku langsung pada intinya. Aku mengalami masalah hari ini. Ya. Aku tahu. Itu karena suamimu Natan memukuli Charles dari Vic Chattering dan yang lainnya. Kan? Ya. Ya. Apa kamu dapat membantuku dalam gugatan ini? Untuk tarifnya bisa dibicarakan. Kirana memohon. Victor Evion tersenyum. Ya. Aku tahu gugatan ini. Dan pengacara handal di bawah komandoku yang mengambilnya. Aku khawatir akan sulit bagi kamu untuk memenangkan gugatan. Kirana. Demi pertemanan kita. Aku ingin memberi beberapa saran padamu. Natan adalah sampah. Jangan bersamanya lagi. Biarkan dia masuk penjara. Kamu dapat menemukan pria yang lebih baik. Di antara teman sekelas. Siapa yang tidak lebih baik darinya? Contohnya aku. Firma hukum Nugroho dan ko aku telah berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir. Sudah ada beberapa pengacara handal. Victor Evion meyakinkan. Kirana segera membela. Tadi malam bukan Natan yang sengaja memukuli orang. Itu karena Charles yang membuatku mabuk dan ingin melakukan sesuatu yang buruk. Natan tiba baru memukulinya. Victor Evion segera berkata. Tidak mungkin. Mer, Charles dan aku telah berteman selama bertahun-tahun. Sejauh yang aku tahu. Dia adalah pria terhormat. Dia tidak akan pernah melakukan hal itu. Temannya juga orang-orang terhormat. Terlebih lagi. Kamu mengatakannya tanpa bukti. Kamu. Kirana tidak menyangka teman sekelasnya Victor Evion dan mereka di pihak yang sama. Kirana. Jangan khawatir. Aku akan mendesak pengacara Benny Hadrianus untuk menangani dengan baik bugatan ini dan mencoba menghukum Natan dengan hukuman penjara seumur hidup. Maka kamu bisa terlepas dari bajingan ini. Victor Evion tersenyum liar. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku. Lagi pula kamu tidak berhak menilai tentang suamiku. Kirana menutup telepon dengan marah. Di sisi lain. Di kantor direktur firma hukum Nugroho dan Co. Victor Evion dalam setelan jas meletakkan kakinya di atas meja dan memegang kopi di tangannya. Bab 168. Semalam mengetahui kejadian ini berhubungan dengan Kirana. Dia segera mengambil kasus tersebut dan membantu Johan memberikan nasihat. Dia tersenyum dan berkata. Beri tahumer. Johan. Gunakan koneksinya untuk memerintahkan semua firma hukum di Anhemia agar tidak menangani kasus Kirana. Asisten yang berdiri mengangguk. Mengerti. Segera firma hukum besar di Anhemia menerima perintah. Tidak ada yang boleh mengambil kasus Kirana. Kirana masih dengan bodohnya mencari firma hukum besar untuk memperjuangkannya. Akibatnya. Setiap firma hukum langsung menolak ketika mendengar bahwa itu adalah Kirana. Puluhan firma hukum seperti ini. Kirana segera menyadari bahwa ini sudah direncanakan. Memaksa dirinya ke jalan buntu. Mereka berniat mengirim Nathan ke penjara. Dan menghancurkan segalanya. Dia segera menelpon Nathan. Ketika Nathan tiba. Dia terkejut dan tidak menyangka masalahnya akan menjadi begitu besar. Dia meremehkan latar belakang Charles. Kamar dagang Anhemia. Tidak terpikirkan Victor Evion juga mengambil andil. Nathan kalau tidak membayar 8 triliun maka ajukan gugatan. Tapi aku telah menghubungi semua firma hukum. Dan tidak ada yang mau menangani kasus ini. Kirana berkata sambil menangis. Kamu tidak perlu memikirkannya. Mereka telah menutup semua jalan keluar. Kamu tidak bisa kemana-mana. Dan mereka masih punya banyak cara lain. Apa kamu percaya? Senyum Nathan semakin dalam. Benar saja. Orang-orang dari Departemen Hukum Fik Chatering datang tak lama kemudian. Kirana diminta untuk membayar kompensasi 3 triliun. Pasalnya. Kirana tidak hanya menganiaya Direktur Fik Chatering. Tetapi proyek kerjasama juga tidak bisa dimulai tepat waktu. Memang melanggar kontrak. Kontrak menyatakan bahwa kompensasi terhadap pelanggaran kontrak adalah 10 kali modal. Sebelum Kirana bisa mengatur napasnya. Johan Nugroho dari kamar dagang Anhemia mengirim seseorang. Mengatakan dia bersedia membeli perusahaan Kirana seharga 3 triliun. Termasuk proyek Taman Ekologi Agats. 2. Ada ledakan dalam pikiran Kirana. Semuanya sudah direncanakan. Bisnis seperti medan perang. Orang-orang ini mengeluarkan trik satu demi satu. Menelan orang hidup-hidup tak bersisa. Johan Nugroho adalah pemegang saham terbesar Fik Chatering. Dia ingin mengakui sisi perusahaan Kirana seharga 3 triliun. Kemudian Kirana mengembalikan 3 triliun ke Fik Chatering. Ini setara dengan tidak menghabiskan 1 sen pun. Untuk mendapatkan semua yang dimiliki Kirana yang seharga lebih dari 10 triliun. Jika Kirana tidak menjualnya. Perusahaan akan berhenti beroperasi. Rantai modal akan terputus. Dan semua karyawan akan kabur tak bersisa. Semakin lama proyek dan perusahaan bertahan. Semakin rendah harganya. 3 triliun adalah harga yang bagus. Langkah Johan Nugroho dan Victor Evion benar-benar menakjubkan. Mereka mengambil semuanya dari Kirana dan berhasil mengirim Nathan ke penjara. Orang yang dikirim oleh Johan tersenyum dan berkata. Miss Kirana perlu membayar ganti rugi 3 triliun. Kebetulan dana akuisisi kami adalah 3 triliun. Jika Miss Kirana setuju. Kami bisa segera melakukan prosedurnya. Kirana ragu-ragu. Ganti rugi 3 triliun adalah hal yang pasti. Tidak bisa dipungkiri. Dia benar-benar ingin setuju. Miss Kirana. Jangan pikirkan lagi. Setelah hari ini. Perusahaan dan proyek anda hanya akan bernilai 2 triliun. Pria itu mendesak. Untuk memaksa Kirana setuju. Pada saat ini. Nathan tiba-tiba berkata. Bukankah hanya 3 triliun. Kamu mampu membayarnya. Ketika Nathan mengatakan ini. Semua orang tercengang. Termasuk Kirana. Bukankah hanya 3 triliun. Ini terlalu berani. Tenang saja. 300 triliun aku juga mampu membayarnya. Anda bisa menunggu sampai besok. Bersambung.